Terima kasih Terima kasih Terima kasih Boleh kita berikan tepuk tangan Untuk teman-teman Nas Luar biasa yang barusan Melantunkan sebuah hadis Baik jemaah kembali lagi di Islam Itudah Bersama Fyostin DS Ustaz Ciam Tadi kan teman-teman Nas Sudah melantunkan sebuah hadis ya Boleh bisa dijelaskan gak? Ini riwayat yang sangat populer Sebenarnya Yang sering kita dengar Ridho Allah fi ridho walidain Wasukhtu Allah fi suktil walidain Ridho nya Allah adalah Terletak pada ridho nya kedua orang tua Dan murkanya Allah Atau kemarahan nya Allah Terletak pada kemarahan kedua orang tua Ridho Rab fi ridho walid Wasukhtu Rab fi suktil walid Ridho nya Allah Atau cintanya Allah Kasih sayangnya Allah Tergantung dari orang tua Kalau orang tua sayang sama anaknya Berarti Allah juga ikut sayang Kalau kita minta pendapat dari orang tua Terus orang tua rela Atau ridho Ma saya ambil jurusan ini ya Boleh Nah itu berarti Allah mengizinkan juga Tapi kalau orang tua murka Nak jangan kesana nak Berarti Allah juga melarang Nah dan itulah yang terdapat dari riwayat Nash Yang dibawakan oleh teman-teman Nash tadi Bahwasanya surga dan neraka mu Adalah tergantung dari orang tuamu Masya Allah Jadi ridho orang tua Merupakan ridho Ridho nya Allah Oh juga Pak Ustadz Gak apa-apa ya Ngobrol bentar Takutnya dicuekin Ntar kita Enggak orang lagi Nih gantian nih gantian Kalau tadi kan dari orang tua Kita nanya ngobrol sama Tehnur Kemudian juga sama Bang Joni Sekarang dari sisi anak Ustadz Syam kan sekarang Seorang Hafiz ya Amin Itu dulu menjadi seorang Hafiz Karena arahan dari orang tua Atau keinginan Ustadz Syam sendiri Arahan orang tua Ada paksaan dong berarti Kan waktu itu masih SD Maunya main aja Oh Ustadznya pernah SD juga ya Pernah dong Masa langsung SMA Pak Oh langsung SMA Memang Bapak langsung pulih Tapi gak dipaksa? Tidak merasa dipaksa? Dipaksa Dipaksa Keberatan gak? Dulu keberatan 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 Merasa dipaksa Merasa orang tua egois Tapi sekarang sudah ada disini Di Islam itu Baru sadar Iya Semuanya pasti ngerasa seperti itu Dulu dipaksa belajar lah Dipaksa ngaji lah Temen-temen masih main Kita udah disuruh ngaji Bu Ya Allah temen-temenku masih main layangan Aku gak bisa sampai sekarang naikin layangan tuh Karena disuruh ngaji saat itu Iya disuruh ngaji Nah tapi tadi kata Pak Ustadz Maulana kan Gak boleh yang mengekang Ya kan? Atau misalnya memberikan kebebasan pun Harus ada batasannya Nah kemudian kalau orang tua mengekang Itu ada bahayanya gak? Ada dong Silahkan mungkin Baik Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan kita Di dalam Al-Quran Yang sering sekali menjadi referensi kita Dalam pendidikan anak Di surah apakah itu? Di surah Luqman Karena Luqman adalah disebut di dalam Al-Quran Luqman ini bukan Nabi Bu Luqmanul Hakim ini bukan Rasul Tapi ada namanya di dalam Al-Quran Kehebatannya adalah Karena Luqman adalah pendidik terbaik terhadap anaknya Di antara pesan-pesan Luqmanul Hakim Yang di awal-awal disebutkan Pendidikan apakah yang pertama diajarkan Luqmanul Hakim terhadap anaknya? Pendidikan Aki Akidah Berarti yang pertama diajarkan kepada anak adalah akidahnya Tuhannya Tuhannya adalah Esa Makanya saat lahir kita azankan Makanya saat lahir diazankan Ashadu an la ilaha illallah Karena ditanamkan dulu bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Kemudian Wahuwa ya'idhu huya bunayya la tushrik billah Inna syirka la zulmun azim Kemudian apa? Wa wassainal insana biwaliday Dan berbuat baiklah terhadap kedua orang tua Terhadap kedua orang tuamu Makanya tadi ridha al-rab fi ridha al-walid Ridha Allah terletak pada ridha kedua orang tua Karena begitu banyak anak yang tidak menghargai orang tuanya Tapi buat ayah bunda yang ada di rumah Dimanapun berada Ini pesan dari kami anak-anak Ini curhatan sebenarnya Curhatan Bahayanya ketika orang tua mengekang anak Bahayanya Bahaya enggak bu? Kira-kira bu? Bahaya Apa bahayanya bu? Berarti ibu-ibu enggak pernah mengekang anak ya? Enggak pernah memaksa anak ya bu ya? Terserah anak mau jadi apa ya bu ya? Yang penting soh? Yang penting soleh Karena ada bahayanya Ada yang dinamakan menurut psikolog Zoya Amirin Bahaya ketika seorang orang tua memaksakan Kehendaknya terhadap anak Ada yang namanya blackmail Blackmail emosional Emosional blackmail ini adalah ketika orang tua Tidak memaksa anak tapi gayanya Gayanya Kamu mau ini? Yaudah pergi saja nak Tapi sebenarnya mama sih enggak suka Tapi terserah kamu Tapi mama sih enggak suka Tapi terserah kamu deh Kan kamu udah gede Ini enggak ngelarang Enggak ngelarang Tapi menunjukkan gesturnya bahwa dia tidak suka Akhirnya anak merasa bersalah Akhirnya anak Saya tidak mau membuat orang tua saya sedih Ini yang membuat anak merasa terkekang Merasa tidak bisa lagi Menonjolkan dirinya Tidak bisa mengeluarkan lagi Apa yang ada di dalam dirinya Ini yang namanya Menampaikan pesan Tapi Tidak melarang Tapi seakan-akan gesturnya Tidak senang Oh kamu sekarang seperti itu Ingat loh nak Surga kamu ada di telapak kakiku Wah Sering ya bu ya? Pernah kayak gitu ya bu ya? Oh kamu sekarang gitu Sama mama Mama sih enggak apa-apa Tapi ingat ya Surgamu di telapak kaki mama Wah enggak ngelarang Tapi seperti itu Ini yang namanya Merusak otak anak Merusak kami sebagai anak Tidak ingin dipaksa Kami ingin dibimbing Kalau orang tua Ingin kami untuk rajin sholat Contohkanlah Bapak yang ajak kami ke masjid Jangan mama yang suruh kami Azan di masjid Tapi mama yang pegang remote TV Jangan mama yang suruh kami Pergi ke TPA untuk ngaji Tapi mama malah ke tetangga Untuk bergosip Jangan mama yang nyuruh kami Untuk belajar Tapi mama malah bergosip Sama tetangga Jangan mama yang nyuruh kami Ke masjid Yang nyuruh kami ngaji Tapi mama sendiri Belum pakai hijab Sampai sekarang Jangan nyuruh kami Untuk belajar Agama Tapi papa tidak pernah sholat Berjamaah di masjid Karena kami butuh contoh Kami butuh Idol Kami butuh idola Dan kami ingin Idola kami adalah orang tua kami Seperti itulah yang kami rasakan Kami tidak ingin dipaksa Kami tidak ingin diperintah Kami hanya ingin dicontoh Dicontohkan Semua anak pasti merasakan Seperti itu Kalau orang tua kami ke masjid Ya mau gak mau Kami ikut pasti ke masjid Orang papa kami ke masjid Orang ibu kami ke masjid Masya Allah Semoga tidak ada orang tua yang Memaksakan kehendaknya Amin Kita butuh contoh Ya gak perlu di Kamu harus begini Cukup dicontohkan Lama-lama akan terbiasa juga ya Ibaratnya kalau berhasil Hyper parenting Hyper parenting Itu apa artinya? Hyper parenting Terlalu memaksakan Terlalu memaksakan Oke oke Coba kita tanya langsung dari Contoh anak yang lain Tadi kan ada curhatan ya Iya Pak Ustadz Syam Mewakilkan Mewakilkan Anak-anak Ya kan Nih ada perwakilnya juga Anaknya juga Nih dari Bang Joni Dan juga Tehnur Coba Saida Kalau Saida sendiri Kalau lagi ada masalah Misalnya butuh Mencurahkan hati Lebih ke mama Atau ke papa? Dua-duanya sih Dua-duanya ya? Berarti gak bisa milih Tapi lebih enakan mana Kalau curhat? Nanti kalau curhatnya ke papa Dikasihnya Jawabannya nyanyi nih Enggak dua-duanya sih Lebih sering mana tapi? Mama Kenapa? Karena kalau papa tuh Jarang di rumah juga Papa kemana Papa? Kerja dong Cari nafkah Mungkin karena itu ya Lagi ngamen Iya maksudnya gak ada di rumah Karena kerja gitu kan Tapi papa juga bisa diajak curhat ya? Iya Kalau diajak curhat tuh Humoris banget pokoknya Kalau dikasih tau Kita semua udah tau kok Itu ya Humoris banget Itu udah pasti Tapi paling misalnya Memberikan solusi Enak solusi dari papa Atau dari mama Bingung Iya bingung Soalnya dua-duanya juga Enak diajak curhat gitu Curhatnya sama atau berbeda? Kalau sama papa Misalnya pelajaran Curhat masalah Ada misalnya Masalah di sekolah Kalau sama mama Beda atau sama? Beda sih Beda Kalau papa apa curhatnya biasanya? Kalau papa ini Masalah Masalah di sekolah Masalah di lingkungan Teman-teman juga gitu Emang ada masalah di sekolah? Enggak juga sih Maksudnya Di lingkungan teman-teman gitu Oh gitu Ya minta solusi Minta solusi Kalau ke mama Masalah apa? Oh ibu-ibunya Enggak boleh Kalau pacaran Enggak boleh Sama mama Sama papanya Masalah apa Kalau sama mama? Kalau sama mama Ya biasa lah Apa tuh? Enggak Kayak misalkan Mah Kalau cowok ini Gimana ya gitu Oh iya Jembe-bew Bang Bang ternyata Ada curhat seperti itu Bang Bang ternyata Selama ini ada curhat seperti itu Bang Bagi saya Silahkan dia berpacaran Asal Asal sama anak kecil Ya Baiklah jamaah Setelah ini kita akan Bagi-bagi rejeki Buat jamaah yang ada di rumah Nanti siap-siap hubungi ya Ke nomor 791-87680 Bagi anda yang berada di Jabodetabek Atau buat anda yang berada Di luar Jabodetabek Teleponnya ke 021-791-87681 Tetap di Islami Tuinah Bersama viewers di DS Jamaah Oh Jamaah Alhamdulillah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!